yo balik lagi sama gua ayy di channel pastinya Oke kali ini gua pengen main game semacam game pixelate gitu ya game apa namanya RPG MMORPG gitu ya cuma dengan stylenya tuh pixel-pixel gitu 8bit kayaknya yes game ini namanya itu Lost Dungeon the Relic Hunter Rilisnya baru bulan kemarin sih kayaknya ya di Playstore seinget gua Oke langsung aja kita play ya gimana gameplaynya di pilih server disini servernya baru ada tujuh ya baru ada tujuh sini nah ini aja kubur ribut apa ini kayaknya emang bahasanya pun udah bahasa Indonesia ya udah bisa mainkan dengan bahasa Indonesia kayak disini ada lima job lima kelas kelasnya ada ksatria prajurit penyihir ada ranger juga dan ada ini pembunuh kayaknya asasin ini ya kita pakai ini aja ya pembekah penyihir Oh dan disini itu gendernya ini ya nggak bisa diganti ya penyihir gendernya cewek udah cewek aja gitu nggak bisa diganti kan biasanya ada yang bisa diganti gitu seorang cowok Hai kayak kita berarti langsung pilih aja yang satria deh nih udah digunakan nah ini dia langsung play aja kita nah ini jadi gameplaynya tuh kayak begini ya itu Aduh bisa dibilang ini kayak open world gitu ya ini banyak player ini di satu kota ini dan kita menyelesaikan ada quest utamanya juga ya bisa di tadi pun nggak auto ya nggak bisa-bisa-bisa Hai nah lanjut kita temukan Harold nah disini bisa dilihat ada tanda panah ya nunjukin kemana kalian harus nyaris NPC nya itu di quest utamanya ini masih masih ngomong-ngomong ya masih berbicara main PC nah disini ada equipmentnya juga pastilah ini masih masih tutor ya quest tutor ya bejar skill dari di dapet Oh ini dia dapet nvc-nya nvc-nya ketutupan orang ini tuh orang banyak banget lah kayaknya lumayan rame sih ini game skill ya ini skill pasang aja Oh ini bisa di equip skill ya ke quickslot ya hai 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 menuju ke jalur hutan Oh sini ya jalurnya lo penasaran battle-nya kayak gimana woi dan bener aja battle-nya itu manual nggak auto kalian kayaknya nggak ada autonya ini game ntar mungkin gua setting dulu key-nya nah oke udah di setting dan langsung aja nih 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 aduh di kebunya kita sama slime Nah kita naik level level dua ya udah dapet skill yang keduanya Hai oke kita masih ikutin quest nya tanda panah dari quest utamanya Oh ini monsternya banyak juga ya Dalam satu map Gimana apa dungeon gitu Kalau dari grafik sih ya Namanya game pixelate gitu ya Game 8bit Ini begini-gini gitu Semacam game Mirip-mirip game My Hero's Adventure ya My Hero's Adventure juga game-game 8bit gitu Buat kalian yang suka banget Game-game jadul yang 8bit Mungkin kalian bisa main game ini Dengan pengemasannya yang Banyak fitur-fitur modernnya juga ya Game-game emang RPG Kalau dari gameplay sih ini cukup Bagus ya Gak terlalu kaku juga Dari efek-efeknya juga bagus Oke kita kalahin ini Ini kita kalahin ini Oh guys kita temukan jalur Cuma jalurnya dihadang ini Sama monster-monster ini Oh ini Suruh masuk sini Sudah selesai Oke Oh langsung lagi Jalan lagi Gue kira udah selesai disitu Oh kita bisa looting juga Di dalam dungeonnya Oh high ground ini ya Ini menandakan dia high ground Gak bisa kita naik disitu Oke ini sebenernya bisa dihindarin Iya ya bisa dihindarin aja gitu Nah kita Sampailah ke teleport Lanjut kita questnya Kita selesain Gue rasa ini level capnya Ada di level 100 lebih mungkin Atau di 100 pas Nah tadi di tips Di loadingnya Ada tulisan level 100 Beberapa fitur yang kebuka Waduh Waduh Dikepung ini guys Dikepung Ini masih lawan-lawan slime Lawan goblin dong ini Gak tau juga Nentarnya Lama-lama juga Lawan naga ini Nah raja iblis Palingan ya Iya Oke Kita tinggalin aja deh Oke kita yang bisa dihindarin ini Oke masuk sini ya Gue kan 15 tongkat kayu Dari pejuang goblin Oh iya kita harus ngebunuh goblin Maju sini dulu Waduh Kumpul lagi banyak Iya Iya Nah mati kalian Nggak butuh lawan lu Gue butuh lawan goblin Ini attacknya itu Nggak Terus-terus Nggak bisa spam ya Attacknya ya Jadi kayak ada Delay Beberapa milisecond Kalau nge-attack nih Nah itu ada delay Beberapa mili detik Wih skillnya bagus sekali Menuju ke rumah Tuan elf Oke kita Ikutin aja Tanda panah Dari misi Utamanya ya Eh ini mapnya tuh Nggak kelihatan ya Apa namanya Ini mapnya cuma segini doang Entah itu yang mapnya Belum ada atau gimana ya Apa Awalnya harus didapetin gitu Oke Kita lewatin aja musuhnya Nah disini teleportnya Langsung masuk aja Alright Kalahkan 20 monster Di rumah tua elf Ini kemana jalannya nih Ini high ground Kita nggak bisa Ngelewat sini ya High ground Tadi Kalingin batu Kita baru ngalahin 14 monster 15 monster Kita cari lagi 5 lagi ya 5 monster lagi Kita ikutin nih kemana Dia jalan Yes Oke udah selesai Temukan dan aktifkan Titik jalur yang terletak Di rumah tua elf Oh kita suruh masuk sini Dan masih suruh Jalan lagi ya Jalan ke bawah ini Waduh banyak kali musuhnya Ini tuh nggak bisa Sprint Jalan Oke sini Teleportnya Nyampe juga kita Waduh Waduh Ini kayaknya nggak kuat Ini ngelawan monster Terlalu banyak Monsternya Nggak kuat Tapi untuk HPnya Dia ngeheal sendiri ya Asalkan nggak kena Hit aja Iya Kita pinter-pinter aja Mesti bang Hindar ya Ajak lari aja Lemuter Yes Selesai kita Ngebunuh 20 monster Disini Dan langsung lanjut Area berikutnya Kayaknya nih Kita yang udah masuk sini Nggak bisa Diem ya Jadi harus lari terus Nah dia samperin monster Kejar-kejar Oke Kumpul kan 15 Tongkat dari pendeta Goblin nggak tuh Anjir Nah ini skill ya Kita bisa pasang Waduh 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 Ini kebukin Ini nggak bisa Nyeri safe zone Gitu ya Atau safe zone Harus di Kota gitu Oke Ini lagi Atau tongkat lagi Kita Ajeptiknya Tongkat Si goblin pendeta Yang please Please goblin Nah tinggal Lanjut lagi Menuju kolam Cermin seribu Oke Kita udah nyampe Di quest ini ya Sekarang kita Suruh kalahin Monster di kolam Cermin seribu Ini areanya Namanya Kolam cermin seribu Karena itu Gue pake Translate Bahasa Indonesia Nah disini ada Skill ya Skill Bisa upgrade Skill kalian ya Biar makin kuat Nah ini baru ada Dua skill aktif Yang bisa dipakai Nah kita dapet lagi Skill Oh ya skill Kayak Summon Palu gitu ya Buatnya Damage Ini apa ini Musuhnya Ada aura Auranya Oke mati juga Gue rasa ini Musuh yang kuning-kuning Ini tuh Kayak Leadernya gitu ya Musuh kuatnya Gitulah istilahnya Nah Lanjutlah kita Ke Titik jalur Terletak Di kolam Cermin seribu Kita lari aja lah Kita gak usah lawan Si musuh-musuhnya Ribet banget soalnya Kroyokan Menuju ke Akar Pohon kuno Nah Sampe sini pun Kalian harus mengalahkan 5 pemimpin goblin Eh kok kalahin dulu dah Nah kita udah dapet Skill Berapa ini Skill Oh bukan skill Keempat dia Skill pasif Dari skill aktif yang tadi ya Palu-palu itu Jadi setiap skill aktifnya Ada skill pasifnya ya Oh yeah skill pasifnya tuh Bisa jadi ngeluarin Dua palu Kalahkan penuai bayangan Kuma Kayaknya ini kita ngelawan Boss ini Iya gue rasa sih Ngelawan boss Aduh Leceg banget Terusnya pake bom Coba Nah kita coba Sebisa mungkin Hindarin aja Pertarungan yang gak perlu Oh kita masih harus teleport ya Nah mungkin ini ya Kita summon boss disini Kita sudah sampe di Boss chamber gitu Di ruangan boss Oke ini dia Aduh Aduh Sini tuh ada Ada patternnya Ada serangan ya gitu Ada pattern serangannya ternyata guys Nah harus hati-hati ngelawan Sekali lagi Gak boleh asal gitu Buset ya Aduh Gak bisa kena gitu Oke SP-nya dua bar juga Lumayan ini ya Lama Namanya belum main Ini tadi nge-upgrade Apa juga belum Udah ngelawan boss ya Keren juga ini game Ayo Ayo Satu bar lagi Kayaknya ini Nanti mah Boss-bossnya Lama-lama juga Sulit gitu Tapi dia bisa nge-drop ini ya Nge-drop Heal ya Nge-drop darah Saya bisa ambilnya Nanti kayak Orb-orb merah Sama biru Aduh Masih kena aja ya Disitu Loh Loh mati Langsung aja Langsung aja Kita bisa Revive Nanggung banget Samanya Dikit lagi Ya pada balik ke kota Lama lagi Sari-sari Sari-sari Tadi gue gak Lihat Sisa darahnya Tiba-tiba Mati Aduh Aduh Masih kena aja Reward-rewardnya Lumayan ya Equipment Terpat kemana kita ini Oh ini berarti baru stack 1 ya Stack 1 Nah ini tadi Kelar disini ya Jantung hutan Jadi itu ada 6 ya 6 Dan bossnya Di area terakhir Oke jadi segitu dulu Di gameplay Game Lost Dungeon Ini ya Semoga kalian Suka dengan Gameplaynya ya Dan jangan lupa Untuk like Dan subscribe Thank you